Kartu ATM BRIMU Hilang Sudah dicari kemana-mana, tapi nggak ketemu Jangan panik, ikuti langkah mudah dalam video ini untuk mengurus kartu ATM BRIMU yang hilang Memiliki bentuk yang kecil dan tipis membuat kartu ATM BRIMU mudah hilang Bahkan terkadang kita baru menyadari hal tersebut saat kita ingin menggunakannya Jika hal tersebut terjadi padamu, jangan panik Ingat-ingat dahulu dan cari pelan-pelan di tempat yang biasanya kamu gunakan untuk menyimpan kartu tersebut Jika kamu sudah memastikan bahwa kartu ATM BRIMU benar-benar hilang Ada beberapa langkah mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengurusnya Berikut 4 langkah mudah mengurus kartu ATM BRIMU yang hilang Pertama, hubungi call center bank BRI Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menghubungi call center bank BRI di nomor 14 017 Sampaikan kepada petugas call center BRI mengenai kartu ATM BRIMU yang hilang Dan kamu ingin memblokirnya Ingat bahwa langkah pemblokiran ini sangat penting dilakukan agar kartu ATM BRIMU tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Dua, kunjungi kantor cabang BRI terdekat Setelah pemblokiran kartu ATM BRI berhasil dilakukan Langkah selanjutnya adalah mengunjungi kantor cabang BRI terdekat untuk membuat kartu ATM baru Pastikan bahwa kamu membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan buku tabungan BRI Tiga, jelaskan keperluanmu kepada petugas bank Sampaikan kepada petugas bank BRI mengenai hilangnya kartu ATM BRI dan tujuanmu untuk membuat kartu ATM baru Berikan informasi yang diperlukan dengan jelas agar petugas dapat membantumu untuk memproses kartu ATM yang baru Empat, pembuatan kartu ATM baru Petugas bank akan memproses pembuatan kartu ATM BRI yang baru untukmu Pada tahap ini, kamu akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan jenis kartu yang kamu miliki Yaitu sebesar Rp10.000-Rp20.000 Setelah selesai, kartu ATM BRI kamu akan siap digunakan kembali Dengan mengikuti langkah-langkah di video ini, kamu dapat mengurus kartu ATM BRImu yang hilang dengan mudah dan praktis Pastikan bahwa kamu selalu menjaga keamanan kartu ATMmu dan segera menghubungi bank jika ada masalah dengan kartu untuk melindungi saldo dan data pribadimu Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jika videonya bermanfaat, please subscribe and share sebanyak-banyaknya Supaya banyak orang yang terbantu oleh informasi di dalam video ini See you next video, bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini